Hai guys jadi hari ini kita buka pengen ganti FN ganti pengen ngerakit ngerakit valetronik valetronik buat Suzuki Sweep ini lagi gua bikin tabungnya sama pemasangan valetronik nih guys tuh lagi digerindain guys terus ini juga ada model vakum ini model vakumnya nih import nih guys ini pakai apa pakai remote nanti ini remotenya bisa on bisa hop kayak gini nanti kita pasang mobilnya juga lagi otw untuk harga 5 juta aja udah all-in dari header header switch header switch tuh sama aja kayak R3 guys sama kayak R3 splash sama itu switch mana ya ini kayaknya ini dah eh kalau guys header R3 ya ini header R3 nih header R3 sama kayak switch sama kayak splash tuh kayak gitu nanti dikasih resonator nya pakai yang stainless mana ya resonator stainless ya Oh ini nih 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 resonator stainless eh guys resonator stainless kayak gini ya kan seperti itu nanti kita pasang di R3 full level system guys nih guys kita udah kedatangan mobilnya mobilnya Sweep Sweep 2014 waduh 2014-202 apa ini Sweep nih guys lagi di kita bongkar hidernya nah ini dia nih tampak belakangnya nih guys Sweep 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 metik kayaknya nih metik tau metik tau manual metik kayaknya guys nih headernya nih sama kan kayak R3 look sama guys kayak R3 tuh terpasang header model pipanya OD32 eh D32 38 ini header standar nya nih nih kayak gini penampakannya guys sama ini kayak R3 guys jadi ini nanti kita ganti sama yang racing udah kepasang terus belakangnya kasih vultronic system dari NK racing nalpot 24 jam oke eh Yes di P 미pannya nanti kita ganti pakai mo nel ukurannya 1.5in IDs od405 ya di satu setengah in lebih gede sedikit eh nanti resonatornya pakai resonator yang Pro Drug Gen2 Biar suaranya lebih gacor Jadi begitu digas Langsung ngepot guys Ngepot aja Bahasa jaman dulu tuh ngepot Ngepot anjay Ngepot Ini mater gue mater Ente montir Liatin guys Gila Pesona montir nih namanya guys Muka enggak dicemongin muka Oke nanti kita spill suaranya setelah pemasangan Jadi jangan kemana-mana Tonton terus videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Buat teman-teman yang mau ganti kenal kot Langsung aja ke NK Racing kenal pot Bengkel kenal pot mobil 24 jam Bikin front pad guys Ini resonatornya nih originalnya nih Panjang banget Nanti kita ganti Pasang racing Yang bahan stainless Ini front pipenya nih Ini front pipenya nih Ini kita ganti Wih Bro Guys Nih guys Nih guys Front pipenya sudah kita ganti Oke sip Ini sensornya Ini sensornya jangan lupa Ini sensornya jangan lupa Dipasang guys Supaya gak nyala Cek engine nya Disini kita kasih bolt on Disini Resonator Pipa Udah kasih valve Sensornya sudah Ini harus ada jarak nih guys Biar gak mentok Sudah 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 Selesai Pemasangan Tabung standar Tabung standar Tabung racing Tabung standar Tabung racing Tabung standarnya kayak gini Ada valve nya Dia pake vakum Tuh Vakum nya nanti tembus Atas Langsung ke charger handphone Nanti kita test on Ini mau di cat Cepin dulu Yang di Las-las kayak gini Berdeket-berdeketnya Ayo luk Cepin luk bloknya dari luar kayak gini guys menamanya valofronik sistem ya guys ini guys katuknya nih guys modelnya kita buka racing standar racing standar racing standar nah mesinnya kayak gini guys ini mesinnya nih ini lari ke kaki ini lari ke bawah wakumnya antenanya kayak gitu ya guys ayo kita test one guys ini untuk idlenya nih guys ini standar racingnya kayak gitu tuh idlenya tuh senyap tuh kabar ya gas ya 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 ya